Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kehadiran anak adalah perhiasan dunia bagi orang tuanya dan kehilangan anak adalah suatu musibah yang sangat besar bagi orang tua Peristiwa tersebut adalah merupakan contoh gambaran dari kejadian yang terjadi di Dusun Pulka Desa Namanjahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dimana tempat kejadian peristiwa tiga bocah yang hilang tersebut pada Minggu 18 Oktober 2020 hingga kini masih belum ditemukan Rekan Proyek Baru Channel Pada pertemuan kita kali ini kami dari tim Proyek Baru Channel mendapatkan beberapa informasi terbaru yang kami dapat dari narasumber salah seorang kerabat dekat orang tua korban yang bernama Yuli Depi Wahyuni yang bertepat tinggal di Kecamatan Salapian yang merupakan tetangga desa korban yang sempat berkunjung ke rumah orang tua korban Dalam kunjungannya beliau sempat bertanya-tanya dan memberikan semangat kepada orang tua korban yang bernama Zahra Dalam kesempatannya bertatap muka tersebut orang tua Zahra sempat menceritakan kronologis kejadian hingga sampai akhirnya beliau dimimpikan anak tersebut Berikut adalah pernyataan dari teman dekat orang tua korban yang sempat kami jumpai berikut ini Kebetulan kan tadi malam kami berkunjung ke rumah orang tua si Zahra Jadi dia cerita lah kan Makanya ibunya Zahra ini berhimpi ketiga anak itu pulang tapi dia dikawal sama satu orang perempuan setelah itu perempuan itu menghilang gitu aja Cuma seperti itu sih Jadi tiga bocah tadi dalam keadaan hidup atau keadaan bagaimana itu Kak? Kalau dalam mimpi tersebut lah Menurut keterangan orang tua Zahra anak itu sehat walau pihak pulang lari gitu menuju ke rumah dia Oh itu firasat mimpi dari orang tua Zahra gitu? Iya mimpi dari orang tua Zahra Oh gitu Kak ya mudah-mudahan memang benar-benar pulang dalam keadaan sehat ya Kak ya Kita pun cuma berharap seperti itu kan Bagaimana Kak perkembangan dari kasus tiga bocah hilang ini Kak? Setahu saya ya sampai detik ini belum ada keiterahnya Cuman para akhbar polisian dan warga sempat sih masih bisa mencari Oh gitu Kak ya Jadi Kak, harapan dan doa Kak itu bagaimana Kak? Ya kami semua kedoalah Oh gitu Kak ya Terima kasih banyak Kak ya Rekan proyek baru channel Semoga saja doa kita semuanya dari mimpi tersebut menjadi doa terbaik bagi kita semuanya Terkhusus bagi ketiga bocah yang hilang tersebut Dan menjadi titik akhir dari pencarian bocah yang hilang secara misterius Rekan proyek baru channel Di akhir informasi ini Kembali tim proyek baru channel Selalu dan selalu mendoakan agar korban Segera ditemukan dengan keadaan selamat Jarum masih dicari di antara tumpukan jerami Ini adalah daerah perkebunan dekat Dekat kemudian bocah anak hilang Cuman beda sedikit daerah ya Nah ini adalah beberapa Contoh gudang yang sudah tidak terpakai lagi Ini dahulu sempat dipungsikan Nampaknya sekarang sudah beberapa tahun Yang lalu Sampai sekarang Seperti inilah bangunannya Tim proyek baru channel Nedi Destian dan Mawardi Surbakti Mengabarkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton